Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia pilihan Presiden Peri Warjo siang ini tengah menjalani uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi 11 DPR. Dengan demikian jika lolos, Peri Warjo akan menjadi orang pertama yang menjabat Gubernur Bank Indonesia selama dua periode sejak era independensi Bank Indonesia. Ini merupakan kondisi saat ini di Ruang Komisi 11 DPR RI di mana Peri Warjo sedang mengikuti uji kelayakan sejak pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada pun pengambilan keputusan akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Presiden Jokowi resmi telah mengajukan Peri Warjo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia periode 2023 hingga 2028 ke DPR. Menurut Jokowi, di dalam kondisi ketidakpastian global yang tinggi, sosok yang berpengalaman menjadi pilihan terbaik. Sementara berdasarkan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, mencantumkan bahwa Presiden dapat mengajukan sebanyak-banyaknya tiga calon Gubernur Bank Indonesia untuk diseleksi oleh DPR. Namun kali ini Presiden hanya mencalonkan satu orang yang merupakan petahana. Sementara masa jabatan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo akan berakhir Mei 2023 dan sejak era independensi Bank Indonesia, belum ada Gubernur Bank Indonesia yang menjabat dua periode atau selama 10 tahun.